Balik lagi sama gue, Jonathan Leonardo Udah lama Gue pengen bercerita Tentang Kenapa Di kedua tangan gue ini penuh dengan tato Sedikit kita ceritakan tentang tato dulu Di sebagian orang Mungkin beranggapan ini hal yang tabu Di sebagian orang lagi Beranggapan Keren Atau Keren jadi kayak Cool jadi sosok yang sangat Dan lain-lain Tapi bukan di buat Sebelum gue masuk ke dalam Cerita tato ini Kenapa Tato ini Seperti ini Adanya Disini ada anak gue Yang Di bawahnya Ada bolam pecah Dan menyala kembali Di bagian Foto dari anak gue ini Dan disini Ada satu sosok Yang mungkin untuk orang awam Mengira ini adalah Yesus Dan ini Bukan Yesus Tambah dengan Ada merpati Dan naga Ini belum selesai Gue akan ceritakan dulu Gue akan ceritakan dulu Kilas balik Kenapa gue membuat tato ini Dan ini adalah sebuah janji gue Kepada diri sendiri Bukan kepada siapa-siapa Tepatnya pada 2016 Beberapa waktu yang silam Anak gue yang paling besar Mengalami Satu Musibah Dan Seingkat cerita Gue ini Mendapat satu cobaan Dalam konteks keluarga Anak yang gue sayang Yang gue cintai Dengan sepenuh hati Dan jiwa Tiba-tiba harus sakit Yang disebabkan oleh Gue tidak mau menghakimi Tapi Katakan malpraktek Oleh salah satu Dokter Atau rumah sakit Yang akhirnya Dia punya masalah Dengan ginjalnya Cerita ini Berawal dari Hanya ada Tenggorokan Dia sakit tenggorokan Ya sepertilah Aki anak-anak Gue bawa ke rumah sakit Gue bawa nama Dan akhirnya Sudah dinyatakan sembuh Dan boleh pulang Gue pulang ke rumah Di keesokan harinya Terjadi pemengkakan Di sekitar pipi Tangan Badan Dan lain-lain Dan dia menangis Sakit katanya Oke Mungkin Ada hal lain yang Gue gak paham Gue coba lagi Bawa lagi Ke salah satu lagi Rumah sakit swasta lagi Dan rumah sakit ini Bukan rumah sakit yang Biasa-biasa Termasuk rumah sakit yang baik Setelah diberikan Treatment Steroid Dan lain-lain Anak gue pulang Berobat jalan Satu atau dua hari Kemudian Pembakarkan itu Semakin parah Dan akhirnya Dia Menangis Menangis Nangis Nangis Terus Terus kayak Pingsan Setelah dia Pingsan Dengan penuh Kepanikan Dia masih 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 bisa Melek lagi Gue cepet-cepet Bawa ke rumah sakit Itu lagi Setelah di rumah sakit Itu Detestensi darahnya Luar biasa tinggi Dengan Kepanikan Gue Kerisauan Gue Udah galau Sebagai Bapak Bapak Yang gak Tau harus Gimana Dan gue Juga Gak Ngerti Harus Diapain Obata Segala Macem Gue Gak Ngerti Dia Tiba-tiba Jatuh Koma Dia Jatuh Koma Dan Nafasnya Hampir Berhenti Sempat Hampir Berhenti Nafas Sebuatan Dilakukan Nafas Sebuatan Dilakukan Gue tuh Udah Panik Banget Gue Udah Kesel Tapi Gak Tau Mau Ngapain Gue Gak Tau Rasa Ini Apakah Itu Namanya Rasa Marah Frustrasi Kecewa Sampai Gue Tidak Bisa Menjabarkan Dengan Kata-kata Lagi Dan Gue Disuruh Pilih Dua rumah Sakit Untuk Dilarikan Karena Anak Gue Mengalami Kebocoran Ginjal Dalam Posisi Komar Gue Memilih Rumah Sakit A Ya Rumah Sakit A Ada Di Sekitar Daerah Peak Waktu Itu Dilarikan Dengan Ambulan Kesana Anak Gue Ditaruh Di Nicu Setelah Ditangani Gue Sempat Ngobrol Sama Dokternya Nah Di titik Itulah Gue mendapat Sebuah Tamparan Yang Luar Biasa Karena Dokter Cuma Bilang Bapak Dan Ibu Persiapkan Untuk Yang Terburuk Terjadi Mendengar Itu Gue Kalian Langsung Apa Ya Kayak Bener-bener Disambar Gledek Di Tengah Hari Siang Bolong Gue Gak Tau Dosa Apa Segala Macem Sempat Marah Dan Menyalahkan Tuhan Mungkin Kenapa Lu membuat Semuanya Ini Pada diri Gue Kenapa Harus Anak Gue Gue Nungguin Dia Dengan Gue Tidur Harus Di koridor Rumah Sakit Gue Pakai Sleeping Bag Dan Waktu Adik Yang Paling Cid Baru Lahir Jadi Gue Harus Pulang Gue Nggak Tau Mau Ngapain Dan Gue Jauh Sama Agama Gue Jauh Sama Agama Di Setelah Dendam Itu Kesemua Bercelaru Pikiran Dan Perasaan Yang Semraut Saat Itu Mungkin Gue Kalau Mengikuti Hanya Emosi Gue Pengen Membunuh Dokter Yang Menyebabkan Anak Seperti Ini Itu Ketika Emosi Yang Berbicara Entah Mengapa Gue Tiba-tiba Diam Dan Berpikir Apapun Yang Gue Lakukan Tidak Bisa Merubah Keadaan Gue Hanya Bisa Melihat Anak Terkapar Disana Setiap Hari Hanya Gue Video Gue Ajak Ngomong Karena Gue Bikin Detik Terakhir Gue Bisa Berinteraksi Dengan Dia Dan Mesti Bisa Menyentuh Dia Oke Masuklah Mulai Ke Cerita Kenapa Akhirnya Gue Pertama Seperti Yang Gue Bilang Gue Jauh Sama Agama Kembali Lagi Kakak Gue Cukup Taat Dengan Agama Dia Bilang Kamu Coba Berdoa Berdoa Apa Gue Nggak Ngerti Dan Akhirnya Gue Dekat Sini Yang Di depan Gue Ini Adalah Doa Devosi Kepada Judas Tadeus Kebetulan Katolik Dan Disini Jangan Dilihat Dari Agamanya Tapi Maknanya Dengan Gue Nggak Tahunya Yaudah Gue Dari Doa Ini Buat Yang Nggak Tahu Judas Tadeus 12 Salah Satu Dari 12 Murid Yesus Bukan Judas Iskariot Nanti Bukan Gue Le Karena Bukan Orang Agama Yang Bisa Menjelaskan Dia Tentang Siapa Sosok Dan Lengkapnya Bisa Di Google Sendiri Tentang Judas Tadeus Gue Menjalankan Doa Ini Dengan Roti Setiap Hari Setelah 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 Jalankan Yang Dokter Udah Bila Nggak Tau Kapan Anak Aku Bangun Dari Komanya Beberapa Hari Kemudian Dia Bangun Dia Bangun Dia Sadar Tapi Nafasnya Baru Satu Dalam Satu Menit Dia Masih Bertahan Dengan Ventilator Saat Itu Namanya Anak Anak Kan Di Iket Takut Mencabut Ventilator Nggak Tau Bagaimana Iketannya Bisa Kelepas Dan Dicabut Ventilator Dicabut Ventilator Napasnya Stop Dan Untuk Mengulangi Lagi Masuk Proses Apa Namanya Masukin Ke Ventilator Alatnya Lagi Itu Merupakan Waktu Lagi Dan Mukanya Membiru Disitu Gue Panik Dan Disana Gue Merasakan Titik Terendah Sebagai Manusia Yang Gue Ini Bukan Siapa Siapa Dan Gue Bukan Apa Apa Dan Gue Tidak Harganya Yang Terkuat Dari Mulut Hati Gue Cuman Ya Tuhan Berikan Yang Terbaik Buat Anak Saya Dan Kuatkan Saya Buat Menerima Apapun Kenapa Di titik Itu Gue Tidak Lagi Ya Tuhan Sembuhin Anak Saya Ya Tuhan Berikan Saya Rezeki Konteks Gue Udah Nggak Begitu Lagi Karena Gue Merasa Sampai Sekecil Itu Gue Udah Nggak Punya Hak Untuk Dimanding Kepada Yang Maha Puasa Jadi Gue Hanya Kuatin Saya Aja Apapun Yang Diberikan Akan Saya Jalani Gue Hanya Ketitik Itu Mujia Terjadi Dan Hal Aneh Terjadi Ketika Gue Selesai Mengucapkan Itu Nafas Anak Gue Baca Di Rinding Semuanya Normal Kembali 100% Bagaimana Menjelaskannya Gue Nggak Tahu Dan Secara Logika Harusnya Recovery Dari Kebocoran Nginjal Ini Bisa Permanen Atau Lama Sekali Tapi Dengan Kepaserahan Gue Dan Gue Belajar Ikhlas Untuk Memaafkan Kesalahan Yang Sengaja Atau Tidak Sengaja Dilakukan Oleh Para Dokter Dan Tendaga Medis Yang Menyebabkan Anak Sampai Seperti Itu Gue Ikhlaskan Sampai Bisa Melupakan Tanpa Dendam Sedikit Ketika Gue Bisa Ketik Itu Puji Tuhan Alhamdulillah Anak Gue Kembali Normal Dan Hidup Sehat Sampai Sekarang Disela-sela Gue Berdoa Itu Kayak Gue Berjanji Sama Diri Gue Bukan Sama Tuhan Sama Diri Gue Kalau Sampai Satu Hari Semua Ini Berakhir Akan Kutulis Cerita Melalui Tato Di Tangan Kanan Kiri Gue Akan Gue Persembahkan Kanan Kiri Gue Sebagai Cerita Bagian Dari Hidup Gue Kepahitan Yang Akan Selalu Mengingatkan Gue Tentang Kepahitan Dan Gue Bukan Siapa Siapa Kita Hanya Sepihan Debu Yang Hanya Numpang Di Dunia Ini Sementara Banget Jangan Pernah Sombong Jangan Pernah Angkuh Dan Jangan Pernah Merasa Memiliki Anak Yang Gue Hasilkan Dari Pernikahan Dengan Istri Kalau Yang Atas Tuhan Kita Masing-masing Mau Ambil Dia Bisa Ambil Kapan Aja Ketika Dia Mau Balikin Dia Bisa Balikin Kapan Aja Jangan Pernah Memiliki Ego Dengan Akunya Yang Luar Biasa Gue Kaya Gue Tinggi Gue Hebat Gue Gini Coba Yuk Kita Hilangin Kita Mulai Kembali Ke Titik Nol Kita Bukan Siapa Siapa Hanya Seorang Manusia Yang Menjalani Hidup Waktu Demi Waktu Hari Demi Hari Untuk Menaburkan Kebaikan Secara Penahan Dan Belajar Untuk Menjadi Lebih Dewasa Bukan Karena Umur Tapi Karena Pengalaman Hidup Itulah Cerita Disini Ini Adalah Judas Stadius Disini Ada Merpati Yang Melambangkan Kesucian Disini Ada Tulisan Anak 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 Gua The Reason My Heart Bits Jordan Gini Gini Alasan Jantung Gue Berdetak Adalah Mereka Anak Anak Gua Dan Bohlam Pecah Ini Adalah Gambaran Dari Satu Bohlam Yang Sudah Dijas Sudah Rusak Sudah Pecah Sudah Nggak Bisa Hidup Lagi Tapi Dihidup Kembali Karena Apa? Karena Kuasanya Tuhan Kita Masing-masing Terlepas Dari Ngomongnya Bener-bener Terlepas Dari Agamanya Apa Tapi Hubungan Kita Secara Vertikal Ke Atas Antara Kita Dengan Tuhan Kita Masing-masing Yang Pada Ujungnya Cuma Satu Dan Gua Nggak Bisa Ngomong Itu Siapa Dan Apa Karena Kita Terlalu Kecil Buat Ngejabarin Itu Apa Lagi Mungkin Itu Cerita Tato Yang Tentang Di Bagian Anak Anak Gua Ada Lagi Di Bagian Sini Di Bagian Sini Gua Sering Banget Di Konten Ditanya Itu Tato Maksudnya Apa Si Yang Bawa Nama Istri Gua Dengan Bahasa Sansekerta Bahasa Bali Yang Atas Adalah Satu Titik Dua Tiga Dan Empat Ini Adalah Bahasa Sering Vespa Di Satu Netra Dua Dan Tiga Empat Kenapa Ada Ini Karena Tato Buat Gua Adalah Perjalanan Hidup Setiap Tato Yang Ketulis Di Badan Gua Ada Sebuah Makna Ada Sebuah Cerita Yang Lain Kali Mungkin Akan Gua Ceritakan Tentang Satu Vespa Kita Itulah Yang Bisa Gua Sampaikan Buat Malam Ini Semoga Sharing Session Kali Ini Bisa Menjadikan Satu Pengalaman Bisa Dijadikan Satu Pembelajaran Buat Kita Bersama Biar Selalu Kuat Dan Selalu Berpikir Positif Salam Selan Bye